Halo warga gaming semua, selamat datang di segmen kabar e-sport dari youtube JBL TV Kabar e-sport adalah berita-berita hangat seputar e-sport dalam 24 jam terakhir Yang direngkum oleh tim JBL Dan buat kamu sebelumnya yang ingin belajar si e-sport Atau kaos dengan tema e-sport atau game Atau mau editing seputar e-sport Bisa klik link di deskripsi Oke, so welcome to the kabar e-sport Oke kabar pertama kita buka dari scene e-sport Mobile Legends Dimana kali ini datang dari salah satu tim terkuat atau tim tertangguh Yang telah menjuarai MPR sebanyak 3 kali yaitu R.R.K. Hoshi Seperti yang kita tau di M2 kemarin R.R.K. memang kerap kali merombak atau menggonta ganti isi rosternya Atau line up para player yang bertanding Hal tersebut diutarakan oleh mantan coach dari R.R.K. yaitu James yang baru saja meninggalkan tim satu ini Ia mengatakan memang kerap kali semenjak update dan juga saat scrim mereka sering mengalami kekalahan Jika memainkan roster yang sama pada saat final MPL season 6 Hal ini membuat ia harus memikirkan otak dan membuat strategi baru Karena jika ia memainkan scene dan lemon secara bersamaan atau menjadi senjata maut Hal tersebut membuat kerap kali R.R.K. mengalami kekalahan Ia mengambil pelajaran dari kekalahan yang mereka alami saat scrim dengan membuat strategi terbaru Dari strategi tersebut membuat Psycho dan juga Whisking akhirnya masuk sebagai line up Nah hal tersebutlah yang membuat James akhirnya menggonta ganti atau merombak roster di setiap match yang dijalani R.R.K. Hoshi pada M2 kemarin Ia menilai strategi tersebut atau roster yang ia rombak adalah strategi terbaik yang dimiliki R.R.K. pada saat ini Atau pada saat M2 kemarin Kabar kedua masih seputar R.R.K. Hoshi dan Mobile Legendsnya Dimana kali ini mereka mendatangkan kembali satu roster terbaru yaitu Taka Taka yang sebelumnya adalah player dari Bigetron Akan masuk ke dalam tim dengan julukan raja dari segala raja ini Untuk menambah kedalaman squad atau line up dari R.R.K. Hoshi untuk memasuki MPL season ke 7 Indonesia Menarik kita nantikan apakah Taka akan menjadi line up utama atau pemain reguler yang sering dimainkan oleh R.R.K. Hoshi Ataukah sementara untuk season 7 Taka akan dimainkan sebagai pemain cadangan Mengingat ia adalah pemain baru dan tentunya sebagai pemain baru harus mencari chemistry yang tidaklah mudah Menarik kita nantikan debut Taka untuk R.R.K. Hoshi di MPL season 7 Yang akan dimulai pada akhir Februari ini Kabar ketiga datang dari sini Ini support PUBG Mobile dan sang Singaputi siapalagi kalau bukan EVOS EVOS yang memang sempat menggemparkan kita dengan merekrut 3 player PUBG Mobile ternama yaitu Redface, Microboy, dan Auro Tampaknya kali ini memiliki target khusus Bahkan dari channel Youtube Q&A dari EVOS Esports yang kami ambil dari Indo Esports Tampaknya Redface memiliki tujuan atau harapan tersendiri untuk 2021 ini untuk divisi PUBG Mobile dari EVOS Dia mengatakan harapan di 2021 yang pasti sama tim gue sekarang ini bisa sampai ke SEA, bisa lolos sampai ke luar negeri, bisa bawa nama Indonesia buat berkompetisi di luar negeri Tentunya ini adalah harapan yang cukup tinggi dari Redface untuk mengharumkan nama EVOS begitu pun dengan nama Indonesia Menarik kita nantikan apakah target maupun harapan dari Redface beserta jajaran dari EVOS PUBG Mobile akan tersampai pada 2021 ini Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Kabar selanjutnya datang dari NFT Esports Dimana mengingat akan memasuki PMPL Indonesia Season 3 NFT tampaknya mendalami atau menambah player dalam squad mereka Mereka secara resmi mendatangkan NFT Ramones dan NFT Drone Kedua player yang datang ini tampaknya akan menambah kedalaman squad dari NFT Sebelumnya juga NFT telah melepas satu player-nya yaitu Mas Gaga Dan dampaknya kedatangan dua player ini Tentunya NFT memiliki target yang cukup tinggi atau harapan khusus untuk di PMPL Season 3 Menarik kita nantikan apakah dua player yang didatangkan oleh NFT akan berkontribusi besar untuk kemajuan tim yang satu ini Kabar selanjutnya datang dari game Free Fire Dimana setelah mereka berkolaborasi dengan Attack on Titan Kali ini tampaknya mereka akan berkolaborasi dengan anim terkenal besutan Masashi Kishimoto Yaitu Naruto Naruto yang memang sebelumnya berkolaborasi dengan tim sport luar yaitu Liquid Tampaknya kali ini akan berkolaborasi dengan game besutan dari Garena Hal tersebut terjadi karena banyaknya foto yang beredar memperlihatkan skin atau gambar Atau bahkan wallpaper dari Naruto dan Free Fire ini Hal ini terus berhembus kencang di jagad pecinta game Free Fire Dan tentunya menarik ya kita nantikan apakah Naruto benar-benar akan berkolaborasi dengan game Free Fire Dan bagaimana hasilnya nanti jika mereka benar-benar berkolaborasi Bagaimana pendapat kamu untuk para pecinta Naruto dan game Free Fire tentang kolaborasi atau rencana kolaborasi ini Coba tulis pendapatmu di kolom komentar Dan kabar terakhir datang dari game mobile lagi Tetapi bukan Mobile Legends Sekali ini ada League of Legends Wild Rift Atau game mobile dari League of Legends Dimana mereka tampaknya akan segera menggelar turnamen SEA Icon Series Di turnamen ini akan mempertemukan beberapa tim dari negara Asia Tenggara Indonesia secara khusus diwakilkan oleh Alter Ego dan Ony Tetapi dari hal perwakilan ini tampaknya membuat konflik atau sebuah masalah terbaru Dimana dari CEO Bigetron yaitu BTR Starless Cukup memprotes hal tersebut Ia menganggap bahwa Bigetron lebih layak daripada kedua tim yang akan mewakilkan Indonesia Ia juga protes mengingat memang Bigetron adalah tim yang sejak awal perilisan Wild Rift cukup excited untuk mengikuti sinisportnya Ditambah juga Starless memang dulunya adalah pemain dari League of Legends Tentunya ini menimbulkan kecewaan yang cukup dalam Untuk Starless Ia juga sempat mengupload instastory sebanyak 3 kali tentang rasa protesnya terhadap Wild Rift Yang tidak mengundang tim robot merah satu ini Tetapi apapun hal tersebut Kita tetap mendukung ya tentunya Untuk Alter Ego dan Onyx Semoga memberikan gelar juara Untuk Indonesia di kejuaraan Asia Tenggara dari League of Legends Wild Rift nantinya Oke itulah tadi berita-berita atau kabar-kabar esport yang telah dirangkum oleh tim JEPL Jangan lupa buat kamu yang ingin beli jersey esport atau kaos esport Atau juga bahkan mendapatkan jasa desain Bisa klik link di deskripsi Jika video ini bermanfaat silahkan like dan share ke teman-teman kamu Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus update seputar dunia-dunia esport Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin sosial media dari JEPL Saya mewakili seluruh kerabat kerja JEPL TV yang bertugas mengucapkan terima kasih Salam Esport Indonesia Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton